Pupirsa Anda ingin cepat kaya seperti para crazy rich? Waspadalah, karena kemungkinan besar Anda sudah terkena flexing kekayaan tipu-tipu seperti yang dilakukan dua tersangka kasus penipuan binari option binomo dan kuotex dan pencucian uang. Harta kedua tersangka disita dan akun bank ratusan miliar rupiahnya dibekukan. Hai, saya David Silahoy. Semua orang ingin kaya karena semua orang ingin mendapatkan kenyamanan hidup. Dan kita tahu kuncinya adalah kerja keras. Namun saat ini banyak orang ingin cepat kaya, namun tidak ingin bekerja keras. Apa akibatnya? Kita lihat yuk. Doni Salmanan, salah seorang influencer berjuluk Crazy Rich Bandung, kini dalam tahanan setelah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan binari option melalui aplikasi kuotex. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa influencer tersebut selama kurang lebih 13 jam pada selasa lalu setelah melalui 90 pertanyaan. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Sementara itu, Vanessa Kong, pacar tersangka penipuan aplikasi binomo Indra Kens, diperiksa polisi sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut untuk menelusuri aliran dana baik dari dan ke Indra Kens. Vanessa Kong memenuhi pemeriksaan di baris krim didampingi kuasa hukum. Vanessa Kong menyusul diperiksa polisi setelah kekasihnya Indra Kens ditetapkan sebagai tersangka terkait aplikasi binomo. Sebelumnya polisi juga telah memeriksa 16 saksi lainnya. Indra Kens dan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, jodi online dan penyebaran berita bohong, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Baik Indra Kens maupun Doni Salmanan terancam hukuman 20 tahun penjara. Selain itu aset-aset Indra Kens yang berada di kota Medan disita oleh pihak kepolisian untuk penelusuran aliran uang. Sementara itu rekening ratusan miliar Doni Salmanan kini dibekukan. Dua kasus ini muncul setelah sejumlah korban melapor telah merasa tertipu oleh para crazy rich ini. Penipuan yang dimaksud adalah janji keuntungan yang tak kunjung terwujud melalui media elektronik yaitu media sosial. Untuk mengetahui lebih dalam terkait seperti apa penipuan Binary Option Binomo maupun Quotex dan bagaimana masyarakat bisa tertipu, saya menjumpai pendiri rumah perubahan Prof. Renald Kasali. Sebenarnya apa yang salah Prof dari ini? Karena orangnya sekarang sudah ditangkap dan ada satu lagi yang lagi akan diminta keterangan. Apa yang salah? Yang pertama begini, yang pertama itu menjerumuskan orang lain karena masyarakat kita itu sangat punya keinginan yang sama dengan mereka. ingin cepat kelihatan kaya. Usia 25 tahun atau 20-an tahun sudah kaya raya. Itu sebenarnya fenomena ini sudah didorong kira-kira 20 tahun yang lalu ketika para motivator mengajarkan cara cepat kaya. Masih ingat kan bukunya siapa itu? Yang membuat Bapak yang kaya dan Bapak yang miskin. Bapak yang rich, dead, poor, dead. Ya, rich, dead, poor, dead. Itu kemudian Robert Kiyosaki. Dan banyak orang yang kemudian jualan seminar bagaimana cara cepat kaya. Itu salah? Tidak ada cara cepat. Kalau cara cepat itu eksesnya banyak penipuan. Hampir dapat dipastikan akhirnya orang tidak menghargai proses mencari jalan pintas. Jalan pintas penipuan. Itu yang pertama salah. Jadi binary option itu penipuan ya? Ya, penipuan. Penipuan. Kenapa? Karena satu, ini adalah bisnis abu-abu. Tapi kalau misalnya kita mau main klip, wah trading ini, ini investasi. Ternyata itu judi. Pilihannya cuma menang atau kalah 50-50 begitu. Ngapain kita ikut? Kita akan komplain ketika kita dijanjikan akan dapat keuntungan besar. Ternyata nggak mungkin dapat untung kalau begitu. Ternyata ada orang yang ngatur harganya segala macam. Dan akhirnya dia yang kaya. Jadi tidak mungkin dalam sebuah investasi akan mendatangkan keuntungan dengan cara yang cepat. Itu tidak mungkin ya? Oh ada saja bisa. Tetapi, tetapi kan orang harus belajar dulu untuk dapat. Karena ada fundamentalnya yang memungkinkan kita bisa ada ilmunya. Nah ini apa yang hanya terjadi di Indonesia atau ada terjadi di luar juga? Ini adalah persekongkolan internasional yang melibatkan aktor-aktor lokal. Jadi ada persekongkolan internasionalnya. Melibatkan aktor lokal ini maksudnya ada orang di balik ini? Atau memang ada orang public figure yang dikedepankan? Yang pertama itu namanya influencer. Mereka cari orang yang bisa jualan. Dan jualannya itu akhirnya mereka ketemu algoritmanya. Ngomongnya harus, saya dengan cepat bisa menjadi kaya. Kamu kaya seperti saya? Ini caranya begini. Seperti itu mereka ini. Influencer ini kan tadinya orang tidak dikenal. Orang biasa. Sama-sama seperti yang lain. Ada kooperasi langit biru yang menjual daging. Segala macam. Itu banyak sekali. Tapi masyarakat kita itu pertama kalau lihat opportunity lupa dengan risiko. Itu pertama. Yang kedua, mereka itu membayangkan orang kaya itu enak. Tentu kaya itu punya problem sendiri. Menjadi kaya itu problem sendiri. Pajaknya, harus menggaji orang. Macem-macem lah. Belum lagi penyakitnya. Kasus penipuan judi berkedok investasi seperti Minomo Binary Option ini diduga melibatkan sekelompok orang dan teknologi. Yaitu dengan algoritma perdagangan palsu. Artinya, sekelompok orang dibalik influencer Donnie Salmanan dan Indra Kens itulah yang menentukan si pemain untung atau tidak. Bukan berdasarkan pergerakan harga pasar secara nyata. Dengan begitu, sudah pasti Anda tidak akan jadi orang kaya. Waspadalah dengan iming-iming menjadi cepat kaya dengan cara yang mudah. Karena Anda bukannya untung, bisa saja menjadi buntung seperti yang terjadi pada jutaan orang di seluruh dunia. Jadilah kaya dengan cara bekerja keras, karena disitulah proses yang membangun kehidupan. Saya David Silahoy dan Bayu Anggara, INews melaporkan.